Yang Anda tanyakan untuk mengontrol syahwat bagaimana karena saya merasakan selalu dihantui oleh syahwat Udah kahwin belum ya? Nah itu Nah yang pertama untuk mengontrol syahwat kita itu Kunci syahwat ini mata Kuncinya di mata Kalau kita buka udah masuk tuh syahwat Tapi kalau kita tutup insya Allah kita bisa jaga Kebanyakan kita ini sulit menjaga pandangan mata Yaudah syahwatnya terus Bukan cuma wanita, harta Kita ngeliat ibu-ibu nih Ke rumah Temennya Masya Allah temennya udah pake horden yang baru Tirei baru Tanya berapa pasang tirei ini? Nggak mahal sih 7 juta setengah Masya Allah Liat kamarnya pake AC Masya Allah Pulang dateng ke suaminya Bang Bang Ana tadi dia rumahnya fulana bang Abang tau bang Hordennya aja bang 7 juta setengah Gaji suaminya sejuta setengah sebulan Ini penyakit nih Iya kan dia pandangan matanya Coba dia dateng ke rumahnya orang miskin Dia akan bawa ke rumahnya Syahwat harta itu akan berkurang Dia akan mengatakan kepada suaminya Bang subhanallah Kita harus banyak-banyak bersyukur sama Allah Anak rumahnya fulan bang Itu kasur nggak punya bang Kasur pake tiker Anaknya tidur Disini Mata kita kemana kita pandangan Supaya kunci syahwat ini bisa kita arahkan Baik dalam urusan harta Atau urusan hodita Kemudian sohib Di antara kunci syahwat ini telinga Kumpul sama sohib yang baru nikah Syahwat Enak ternyata kahwin Intinya sesel Kita akhirnya Menggebu-gebu panas hatinya pulang Pak saya mau kahwin mbak Kan butuh duit kahwin itu Nggak punya duit mau kahwin Jadi tadi Salah satu caranya Mata pendengaran kita jaga Perkumpulan kita Coba kita kalau kumpul sama Orang-orang yang senantiasa menyampaikan Hal-hal yang bermanfaat Dunia akhirat Insya Allah kita akan bisa menjaga syahwat kita